Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk Terdakwa Arief Rahman Sandis Dengan warna hitam Hitam merah Ada barang waktunya? Ada Bisa diperlihatkan? Bisa Silahkan masuk ke depan Yang pertama tadi apa? Yang mana itu? Ini ya Ini diambil dari mana? Ini saudara tidak tahu ya? Ini saudara berasal dari mana? Saudara tidak tahu Saudara hanya melakukan pemeriksaan Itu ya Untuk diingat ini Jangan nanti ditanyakan tentang Sitanya segala macam Baik Itu yang pertama Yang kedua Sama Itu lima semuanya Kalau isinya beda-beda Oke nanti kita akan lanjutkan Silahkan dulu kembali Baik saudara Ali Tadi sudah kita sama-sama melihatkan Terhadap barang bukti yang Saudara Ali Melakukan pemeriksaan tadi ya Benarkah itu tadi Barang yang saudara Melakukan pemeriksaan tadi ya Benar ya Baik Apakah terhadap Barang bukti yang Hardis Saudara Ali melakukan Pemeriksaan terhadap Isinya tersebut Ya Coba saudara Ahli jelaskan Bagaimana Sistem metode Yang saudara Ahli lakukan Untuk melakukan Pemeriksaan Terhadap Isi dalam Hardis tersebut Ya Terkait dengan Pemeriksaan barang bukti Kami terapkan SOP yang sama Terhadap 6 buah Barang bukti tersebut Mulai dari Hardis dan Hardis Kita terapkan SOP yang sama Yaitu SOP Pemeriksaan komputer Yang meliputi Pertama adalah Kita lakukan registrasi Terkait pencatatan detail Barang buktinya Dalam sistem kami Kemudian kita berikan Pelabelan Setelah itu kita lakukan Proses cloning Atau pengadaan Yaitu Dengan menghubungkan Sebuah barang bukti Ke perangkat Yang disebut White blocker Itu tujuannya adalah Untuk pencegah penulisan Atau Berubahnya Sebuah barang bukti Kemudian kita lakukan Cloning Kemudian kita Buat Hasil cloningnya Dalam bentuk image Langkah berikutnya Adalah kita melakukan Analisa terkait Dengan Hasil cloning tersebut Dari hasil analisa Kita tuangkan Kedalam berita acara Yaitu Berita acara 2 9 8 Bulan 8 2022 Cyber Begitu hasilnya Apakah ada Ditemukan Suatu Video Yang ada Dalam harddisk tersebut Saudara Ali Tahu Milik siapa Harddisk tersebut Yang mana Yang mana Pertanyaannya Ada video Atau milik Atau dua-duanya Yang ditanyakan Pertama harddisk lu milik Ya Dari Perseratan Permohonan di kami Kami Mensyaratkan ada beberapa dokumen Yang harus disertakan Dalam permohonan Yang pertama Ada beberapa Yaitu STP Surat tanda penerimaan Dan berita acara penyitaan Dari Dokumen tersebut Kita Bisa mengetahui Terkait Baran bukti itu Disita dari siapa Waktu itu kami cek Dan Baran bukti tersebut Kenam-namnya Disita dari Atas nama Baikuni 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 Baik Nah Terhadap harddisk Yang saudara Ahli sebutkan Adalah disita dari Baikuni Apakah ditemukan Dalam rekaman tersebut Bisa kak Ali Menyesuaikan Tentang rekaman Di Dimana Posisi Rekaman tersebut Apakah Ali Bisa menjelaskan Ya Terkait dengan Hasil analisa Yang pertanyaan kedua Belum itu Pertanyaan kedua Milik siapa Saudara tahu gak itu Milik siapa Ya itu ya Makanya saya tanyakan tadi Bahwa dia Tidak mengetahui Tentang Sita penyita Sebenarnya Dia cuma disemintakan Untuk Memeriksa Tapi barusan Saudara Tanyakan Ini barang ini Ya Disita dari Baikuni Berdasarkan STP yang kami terima Pak STP itu apa Surat tanda penerimaan Surat tanda penerimaan Dari situ saudara Baca Hanya dari situ saja Dari baca saja Tapi penyitaannya Saudara tidak tahu Bagaimana prosesnya ya Tidak tahu Oke Terima kasih telah menonton Tidak tahu